Intro Dilanjutkan untuk ajaran selanjutnya yaitu adalah sambutan Kepada Ketua Yayasan Mambaul Anwar Ibu Haja Imratin SPD, SI, MPD kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi ya biar semangat Masih sore loh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma Badu yang saya hormati dan yang saya sayangi pendiri Yayasan Mambaul Anwar Ibu saya Ibu Haja Solihah Yang saya hormati Bapak Asmawi Selaku yang muri-muri Yayasan Mambaul Anwar Yang saya hormati Pejuang Mambaul Anwar Para ustaz-ustazah MI Mambaul Anwar Dan Tamu istimewa beserta Pejuang istimewa Pak Rego Yang sudi meluangkan waktu Untuk anak-anak kami di Mambaul Anwar Dan Selamat datang Kepada teman-teman Sanggar Ilalang Ini adalah mungkin yang pertama kali Dari teman-teman Sanggar Ilalang Ada di Bumi Damai Yayasan Mambaul Anwar Anak-anakku Saya tidak perlu Mokodimah Saya cuma ingin Menceritakan dan memotivasi Kalian semua Sebagai Yang akan mengembangkan Bakat-bakat kalian Jadi kalian itu masih Dalam proses Pembelajaran Dan sedang mencari-cari Bakat saya itu di mana Nah untuk malam ini adalah Malam Akhir bulan bahasa Dimana kita nanti akan melihat bagaimana penampilan teman-teman kalian yang ada disini Mungkin Saya Ceritakan sedikit Tentang Pengalaman saya Di Dunia seni Jadi dari mulai SMP itu saya sudah mulai Mendalami tentang seni Kalau di SMP itu Kalau saya Kalau di SMP saya seninya seni beradiri Jadi kalau dulu itu masih Jiu Jitsu Kemudian di Man Man juga masih di Jiu Jitsu Cuman saya pernah Mengikuti Semi peran Peran itu saya pernah tampil di IIN Sunan Kalijaga Karena saya dulu Man-nya itu Man Sunan Kalijaga Peran yang pertama itu Siham Beradu Jadi masih Masih belum Memukau Cuman pada waktu itu Karena saya menyukai dengan peran itu Seni peran itu saya sangat menyukai Jadi pengalaman pertama itu Masih Gakaru-karuan Wes pokoknya Izin lah karu-karuan Malu sekali Tapi pada waktu itu memang Dari pelatih itu selalu memberi motivasi Akhirnya Dari Penampilan yang ke-6 Jadi penampilan pertama Kedua Ketiga itu Sih mulai membaik 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 Sampai akhirnya Di penampilan ke-6 itu Ada Mengangkat cerita Tentang Kendedes Jadi Disitu saya sebagai peran utama Sebagai Kendedes Sehingga sampai sekarang pun Teman-teman itu Tidak pernah mengenal nama saya Namanya IIN Jadi setiap kali reoni itu Panggilan saya itu Kendedes Karena yang terakhir Penampilan yang terakhir Sebelum saya keluarman itu Penampilan yang lumayan lah Untuk peran utama sebagai Kendedes Nah Ada Ada hal yang Tidak perlu kalian tiru Dari diri saya Adalah Ketidak istikomahan Ketidak istikomahan Ketidak istikomahan Pada waktu itu Saya hanya Mencoba 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 Setelah Merasa berhasil Puah selesai Jadi itu yang tidak perlu kalian tiru Keistikomahan itu Agar menjadi sesuatu Yang memukau Itu di akhir-akhir Itu akan diuji oleh Allah Entah itu diuji dengan kebosanan Entah itu diuji dengan Teman-teman sekitar Dan lain sebagainya Tapi Jika kalian nanti Mengembangkan bakat-bakat Kalian itu Kemudian kalian lolos Ujian Tentang keistikomahan Insya Allah akan menjadi Sesuatu yang luar biasa Jika kalian memang Di dunia Tarik suara Itu nanti bisa menjadi Kedepannya Bisa akan menjadi Maisah Atau Pendapatan Atau buktinya Para artis itu juga Banyak yang Mendapat Apa Penghasilan dari Seninya Sesuatu yang Menyenangkan itu adalah Ketika hobi yang sudah Terbayarkan Atau Hodi Hobi yang dapat Menghasilkan Itu Jadi Tampilan seni Tampilan Kalian saat ini Apapun Hasilnya Itu adalah Pembelajaran Buat kalian Jadi Kalau nanti Yang pertama itu Ini adalah penampilan Termasuk karena Kegiatan ini Kegiatan yang pertama Saya berharap Apapun hasilnya Terima dulu Belajar Evaluasi Besok harus Lebih baik lagi Besok harus Lebih baik lagi Kalau sudah Baik Lanjutkan Kembangkan Jadi Seperti itu Nah Untuk dunia seni Memang Dalam Dalam Tuntunan Agama kita Itu Nabi Muhammad Sudah mencontohkan Itu Salah satunya Ketika Nabi Muhammad Hijrah Ke Madinah Disambut Dengan Lantunan Suara Apa Nah Itu adalah Seni Seni Tarik Suara Lagu Yang dilantungkan Dan Nabi Muhammad Pada waktu itu Diam Berarti Kalau diam Diperbolehkan Soal Sair-sair Para Sahabat Nabi Itu Melantungkan Melantungkan Sair-sairnya Itu Ketika Mereka Itu Mau Berperang Untuk Apa Untuk Menumbuhkan Semangat Bagaimana Biar Semangat Membarang Kita Berani Mati Berjuang Untuk Islam Nah Itu Berarti Seni Itu Diperbolehkan Dalam Agama Jadi Kalau Dulu Itu Haram Haram Itu Karena Memang Pola Pandangnya Itu Hanya Satu Sisi Sedangkan Islam Itu Kafah Semuanya Harus Dilihat Dari Sisi Mana Pun Itu Dilihat Sehingga Tidak Mudah Mengharamkan Sesuatu Dalam Islam Sendiri Itu Juga Diperbolehkan Dalam Hal Seni Cuman Masyarakat Yang berkembang Saat ini Saya Belum Tahu Letak Keindahan Dari Sisi Mana Cuman Sekarang Doming Sekarang Itu Sudah Dimana Mana Apa Cah Son Horek Ya Son Horek Saya Tidak Tau Itu Sisi Seninya Dimana Cuman Yang Jelas Setiap Kali Melihat Mendengar Son Horek Itu Malah Dondoki Ketok Sese Itu Tapi Saya Belum Tahu Seninya Dimana Apa Kalau Memang Itu Bukan Sebuah Seni Sedemikian Krisisnya Masyarakat Membutuhkan Hiburan Hiburan Cuman Untuk Hiburan Yang Son Horek Itu Saya Belum Menemukan Sisi Mana Seninya Itu Karena Seni Itu Akan Memunculkan Rasa Kehalusan Jiwa Kehalusan Kerasaan Rasa Keindahan Rasa Nyaman Sedangkan Son Horek Itu Belum Menemukan Disitunya Untuk Seni Itu Mungkin Bisa Bisa Di Kalau Kalau Menurut Saya Itu Bukan Seni Nanti Bisa Dievaluasi Sisi Mananya Seni Itu Dari Teman Teman Yang Sudah Terbiasa Bergelut Di Bidang Seni Itu Mungkin Bisa Diberi Masukkan Untuk Saya Son Horek Itu Seninya Dimana Dan Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Pada Pak Rego Yang Sudi Meluangkan Waktu Saya Ulang Kembali Yang Sudi Meluangkan Waktu Untuk Anak Anak Bangsa Yang Tunggu Kembang Di Mifahul Anwar Semoga Satu Atau Dua Atau Tiga Atau Seterusnya Itu Akan Menjadi Anak Anak Yang Mampu Memunculkan Bakat Minat Secara Maksimal Sehingga Bisa Membawa Nama Baik Miftahul Anwar Sehingga Bisa Menjadikan Miftahul Anwar Itu Lebih Besar Lagi Lebih Banyak Siswanya Yang Bukan Minatnya Itu Berkembang Secara Maksimal Jadi Saya Selaku Ketua Yasan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pada Pak Rego Semoga Pak Rego Tidak Bosan Bosan Untuk Membimbing Anak-anak Kami Dan Semoga Ini Tidak Tidak Yang terakhir Tapi Berkelanjutan Kita Bekerjasama Kita Mengundang Apa Sanggar Ilalang Dan Suatu Saat Kita Perlu Juga Berkunjung Ke Sanggar Ilalang Bagaimana Bagaimana Pengembangan Bangkat Di Sana Kita Bisa Belajar Dan Kita Bisa Melanjutkan Terbukti Salah Satu Dari Teman Saya Yang Asuhannya Pak Rego Kutahannya Pak Fitri Itu Lukisannya Juga Bagus Jadi Saya Baru Melihat Hasil-hasil Lukisannya Itu Luar Biasa Sekarang Sedang Belajar Di Jogja 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 Kalau Tidak Salah Itu Juga Mengembangkan Dalam Itu Nanti Merasa Sudah Senang Di bidang Peran Tari Dan Sebagainya Banyak Sekali Sekolahan Sekolahan Yang Bisa Mengembangkan Itu Nanti Kalau Memang Ada Ada Orang Tua Yang Misalnya Gini Mupong Ada Orang Tua Jadi Kesuksesan Seseorang Itu Tidak Harus Berdasi Kesuksesan Seseorang Itu Tidak Harus Bersepatu Kesuksesan Seseorang Itu Jika Bakat Minat Anak Itu Dikembangkan Dengan Maksimal Dan Bisa Mencapai Pada Puncak Menara Itu Kesuksesan Jadi Tidak Harus Aku pengen Anakku Ngambuh Sepatu Luguh Kantor Bayarannya Dedi Masing-masing Kesuksesan Anak Itu Berbeda Beda Jadi Setiap Kali Anak Memiliki Bakat Minat Tolong Difasilitasi Supaya Bisa Berkembang Secara Melesat Secara Baik Seperti Yang Sering Saya Sampaikan Setiap Kali Kita Pertemuan Di Wali Murid Tidak Akan Bisa Burung Itu Berenang Tidak Akan Bisa Ikan Itu Terbang Jadi Biarkan Berenang Dengan Indah Dia Bebas Berenang Berkreativitas Dan lain sebagainya Bagaimana Biarkan Burung Itu Bisa Terbang Setinggi Mungkin Dan Terbang Dengan Indah Jadi Kita Sebagai Orang Tua Ngetut Neng Dungak Neng Memfasilitasi Ngeragatu Seperti itu Jadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sepertinya Nenang Sudah Tidak Saber Pengen Melihat Tampilan Teman-temannya Dan Pengen Sesegera Mungkin Tampil Terima Kasih Kami Mohon Maaf Sebesar-besarnya Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Kedatangannya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Atas Sambutannya Dari Ketua Yes Terima Terima kasih telah menonton